Oke semuanya Hari ini kita akan belajar Dengan C++ Dengan menggunakan web C++ Kita menggunakan Versi 5.11 Atau 5.11 Kita belajar C++ itu bisa Menggunakan banyak tools Atau IDE ya, jadi kalian bisa menggunakan Sublime Ataupun kalian Menggunakan Visual Studio Itu banyak, jadi kalian Kalau mau pakai Sublime, kalian harus Menginstal min.gw dulu Atau minimalis.gindu.for Jadi ini compilernya Terus kemudian Setelah kalian Install min.gw ini Terus kemudian kalian install Sublime, itu tidak bisa Atau kalian mau pakai Visual Studio, tidak bisa Cuma Biar tak nanti berat Dengan menggunakan Visual Studio ini Jadi ini Visual Studio ini Lebih berat Ini hampir 5GB-an Kalau masalah Jadi kalau kalian Tertarik Ini bisa Cuma lebih ya Lebih GUE-nya lebih bagus Atau grafik Di sini ada beberapa tampilan Di atas ini ada file Edit, source Itu menu bar Terus kemudian ada icon-icon Di bawahnya juga Jadi ada project Class, debug Nah ini adalah beberapa file yang Kalau kalian membuat file-nya Silahkan File, new, source file Jadi kita akan membuat sebuah Project baru Sorry, file baru Jadi kita mau buat Sebuah program Atau aplikasi sederhana Dengan pengenalan Dari Depsi Atau bermain Di C++ Nah Hal ini kita akan bermain Menggunakan Yang disebut dengan Cout Atau Kita mau menampilkan Di layar Atau Banyak orang menyebutnya Console Out Jadi kita mau mengeluarkan Di Console-nya kita Atau di Layar Komputernya kita Nah Struktur Programman C++ Yang pertama Kalian harus Masukkan Include HiStream Nah Ini apa Jadi kita Include itu Adalah Sebuah Sinta Atau Sebuah Perintah Yang Berisi tentang Perintah Masukkan Semua Atau Includekan Semua Yang ada Di dalam Ini IoStream Jadi IoStream itu Io Itu adalah Input Output Stream itu Adalah Sistemnya kita Atau Flow-nya Alirannya kita Jadi Semua yang ada Di Sini Kita minta Untuk kita Pakai Di dalam Console-nya kita Terus Kemudian Yang selanjutnya Using Namespace SDD Nah Ini SDD ini Nah Ini berfungsi Untuk Memanggil Class Atau Menggunakan Class Dari SDD itu Sendiri Nah Kalau kita Tidak Mengisikan Ini Di awal Nanti Setiap Kita Mau Memanggil Sebuah Bagian Dari SDD Ini Kita Harus Mengisikan SDD Jadi Kita Memanggil Class Yang mana Misalkan Kita Mau Pakai SDD Cout Jadi Kita Harus Mengisikan SDD Dua Kali Ini Jadi Kalau Seandainya Kalian Mau Pakai Cout Kalian Harus Menggunakan SDD Jadi Untuk Mempermudahkan Kita Kita Ini Bilangkan Using Nance Space Kita Ganti Di Atas Kita Pakai Kalau Kita Menggunakan Seluruh Berkas Yang Ada Di SDD Jadi SDD Ini Banyak Kalau Kalian Ada Untuk Baris Terus Menggunakan Ada Untuk Mengeluarkan Untuk Mengambil Data Jadi Banyak Nah Pertama Kita Mau Buat Fungsi Atau Apa Ya Berkas Utamanya Jadi Unp Main Nah Ini Merupakan Sebuah Fungsi Utama Jadi Kita Akan Modinya Disini Jadi Apa Yang Kalian Lakukan Kalian Lakukannya Di Tengah Kurung Kawa Ini Ini Berarti Sebuah Fungsi Main Atau Fungsi Utama Disini Ada Kurung Buka Kurung Tutup Nanti Kita Bisa Isikan Parameter Apa Itu Parameter Kita Bajar Belakangan Terus INT Ini Adalah Sebuah Variable Yang Mintanya Dia Minta Output Nah Bagaimana Projeknya Kita Belajar Lebih Lanjut Kita Hupuskan Yang Ada Di Dalam Ini Nah Yang Pertama Kita Akan Mengeluarkan Sebuah Atau Mencetak Di Layar Bagaimana Kita Mencetak Sebuah Tulisan Di Layar Misalkan Kita Mengeluarkan Layar Halo Saya Belajar Di Plus Plus Nah Jadi Untuk Menggunakan Ini Kita Menggunakan Sebuah Perintah Yang Namanya Si Out Dia Punyanya Si SDD Ini Jadi Kalau Kalian Tidak Gunakan Ini Kita Isikan Di Sini SD Nah Gitu Jadi Kita Gunakan SDD Tapi Kalau Kita Pakai Ini SDD Kita Dapat Berarti Nah Kalian Lihat Si Out Terus Kemudian Ada Tanda Kalau Di Matematika Ini Tanda Kurang Dari Jadi Di Keyword Kalian Selan M Ada Ini Kita Mengualkan Bahwa Halo Saya Ini Saya Masukkan Ke Dalam Si Out Bisa Minta Keluar Nah Karena Dia Berubah Tulisan Kita Kasih Atau Text Kita Kasih Tantai Ketik Jadi Kita Buat Ke Sini Nah Halo Saya Berubah C++ Oke Nah Kita Akan Tutup Dia Dengan Nah Jadi Kita Tutup Dia Dengan Nline Atau L Nline Jadi Kita Akan Mengakhiri Nah Belajar tentang Compiler Kemarin Jadi Setelah Kita Execute Kita Compile Kita Simpen Dulu File ZS Kita Taruh Dia Di 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 Jadi Kita Kita Buat Belajar Si Latihan Open Kita Kasih Latihan Satu Latihan Oke Terus Kita Save Jadi Latihan Satu Dot JPP Kita Lihat Jadi Belajar Si Plus Oke Ada Latihan Satu Dot JPP Nah Ini Adalah Sebuah Source Code Atau Baris Kode Jadi Yang Mengerti Yang akan Kita Akan Compile Kedalam Compiler Kita Jadi Kita Pertama Execute Kita Compile Nah Jadi Dia Tidak Ada Error Warning Juga Tidak Ada Selanjutnya Kita Lihat Ada Application Jadi Dia Sudah Di Baris Kodenya Ini Dia Sudah Tercompile Menjadi Exe Atau Menjadi Application Nah Jadi Kalau Kalian Belajar Program Yang Ini Ya Exe Ini Yang Kita Bisa Jalankan Untuk Edit Kita Ada Pakaian JPP Jadi Kalau Kita Mau Running Kalian Bisa Klik Dua Kali Disini Atau Kalian Pakai Run Jadi Kalau Kita Run Dia Akan Mengeluarkan Layar Hitam CMD Kita Halo Saya Belajar C++ Jadi Kalau Kalian Mau Menambahkan Lagi Set Out Selamat Datang Di Secute Nah Kalian Bisa Menggunakan Compile And Run Cuma Kalau Kalian Belum Compile Langsung Run Dia Akan Tetap Mengeluarkan Yang Sama Yang Tadi Karena Berkas File Yang Disini Atau Yang Dilatihan Ini Dia Belum Tercompile Ke Baris Baris Kode Yang Baru Jadi Dia Masih Baris Kode Yang Lama Jadi Disini Baris Baris Kode Yang Lama Walaupun Kalian Simpan Ya Karena Belum Tercompile Belum Menjadi Exit Kalau Compile Berubah Jadi Kalau Kalian Compile Jadi Ini 0 Jika ada Error Baru Kalian Bisa Run Selamat Datang Nah Ingat Setiap Kali Akhir Baris Program Kalian Mengisikan Tentang Titip Pemakan Ini Penting Sekali Karena Banyak Mahasiswa Atau Banyak Terkarukan Yang Melupakan Ini Nah Perbedaan Ini Dan Ini Kalau Seandainya Kita Hilangkan Ini Kita Lihat Kalau Disini Lakukan Langsung Compile And Run Jadi Itu Bisa Langsung Komputernya Akan Melihat Compile Langsung Dia Akan Merunning Kalau Berhasil Dikompile Oke Nah Jadi Dia Akan Nyambung Halo Saya Belajar C++ Selamat Datang Dia Akan Nyambung Karena Tidak Ada Baris Baru Atau Baris Line Baru Jadi Kalau Kalian Mengisikan Line Baru Kasihkan NBL Jadi N Line Jadi Kalau Kalian Compile Run Dia Akan Jadi Di Bawah Atau Kalian Bisa Gunakan Caring N Bisa Gunakan Jaring N Nah Ini Bawaan Dari C++ N Dia Bisa Terimakas N Line Perlu N Jadi Itu Cara Kita Mencetak Kedalam Layar Dengan Menggunakan Console Out Atau C Out Jadi Itu Pelajaran Lombard Nama Kita Menggunakan C Out Jadi Kalian Coba Misalkan C Out Untuk Untuk Latihan Satu Kalian Bisa Coba C Out Mengeluarkan Tampilan Mulai Dari Nama Kalian Terus Kemudian DTR Kalian Terus Kemudian Hobi Kalian Terus Kalian Juga Bisa Memasukkan Apa Ya Alamat Kalian Nah Jadi Kalian Silahkan Berkreasi Dengan Menggunakan Si Out Atau Penampilan Di Layar Oke Selanjutnya Nanti kita akan Belajar Variable Di Video Berikutnya Terima kasih Next video Kita belajar Variable Oke